Intro Selamat datang di video tutorial praktikum gambar teknik modul 4, Assembly and Relationship Objektif pada praktikum kali ini ialah praktikan dapat memahami konsep mengenai assembly dan juga praktikan mendapat menggunakan tools, join, dan constraint dalam menggambungkan part Berikut ialah konten yang ada di video tutorial kali ini Assembly adalah proses pengembungan beberapa part menjadi satu kesatuan produk jadi Pada Autodesk Venture ada dua tipe dalam proses assembly yaitu join dan constraint Join digunakan untuk membuat hubungan antar komponen yang ada Yang join terdiri dari tujuh tipe yaitu automatic, rigid, rotational, slider, cylindrical, planar, dan ball Constraint digunakan untuk membatasi kebebasan bergerak suatu part komponen yang terkait Bisa berubah baik dari ukuran ataupun bentuk saat constraint diaplikasikan Constraint memiliki lima tipe Yaitu mate, angle, tangan, insert, dan simetri Setelah kalian membuka aplikasinya, kalian bisa langsung dari open Lalu buka file lembro kalian Lalu kalian bisa pergi ke tab view, jadi visual style dengan shaded with edge Lalu kalian pergi ke tab assemble, pilih place, lalu cari part yang bernama bottom base, lalu open Nah klik kanan disini, lalu open z sebanyak dua kali Lalu klik kanan kembali, lalu pilih place grounded at origin Maka digunakan seperti ini Nah kalian langsung klik kanan, lalu klik ok Nah kalian bisa memindahkan view nya dengan meng-scroll scroll wheel kalian Lalu zoom in zoom out Dan juga kalian menahan shift dan menekan scroll wheel Kalian bisa merotasi part nya Lalu jika kalian menekan scroll wheel saja, kalian akan bisa memindahkan part nya ke kanan ke kiri ataupun ke atas bawah Setelah tampilan seperti ini Kembali ke tab assemble, pilih place Cari part yang bernama center support Lalu open Tetakan center support sebanyak dua kali dengan meng-klik kiri Lalu klik kanan, ok Untuk menggambungkan center support dengan bottom base, kalian pergi ke constraint Pilih insert Pilih geometri pertama pada center support Lalu masukkan center support ke lubang yang ada di bottom base Jika sudah seperti ini Kalian bisa pilih apply untuk melanjutkan constraint Kalian bisa pilih apply untuk melanjutkan constraint Pilih kembali geometri pertama pada center support Lalu pilih kembali Setelah keduanya terpasang Kalian bisa klik ok Lalu selanjutnya Kita cari part yang bernama center support extended Letakkan dua part extended Lalu klik kanan, ok Bedanya extended dengan yang biasa Di extended itu tiangnya lebih panjang dan mempunyai lubang Untuk menggambungkannya Kita pilih join Dengan tipe jaring rical Untuk limitnya Kita nyalakan linear start dan linear end Lalu kita pilih geometri pertama Lalu masukkan ke lubang pada bottom base Lalu apply lakukan hal yang sama pada part extended yang satunya, kita nyalakan limitnya, lalu pilih parameter pertamanya, lalu masukkan ke lubang pada button B, lalu apply, lalu pastikan part extended dan yang biasa tidak bisa digerakkan, kalian bisa ngeceknya dengan menahan klik kiri, lalu selanjutnya kita akan memasangkan part yang bernama upper base, kalian cari partnya, putar pada sumbu Z sebanyak 2 kali, lalu klik kiri, klik kanan ok, untuk menggambungkan part upper base, kita memakai fitur constraint dengan tipe insert, dengan solution of force, lalu kita pilih geometri pertamanya, lubang pada bagian kanan upper base, kita pilih lubang yang dalam, lalu kita pilih geometri kedua pada tiang yang kanannya juga, lalu klik ok, lalu kalian bisa men-drug upper base keluar dari tiang, lalu lakukan hal yang sama dengan memakai fitur constraint, fitur post, pilih lubang kirinya, yaitu lubang yang dalam jika kalian susah men-drugnya, kalian bisa memandu-nya dengan tombol control, kalian tahan, lalu pilih bagian dalam lalu geometri keduanya, permukaan pada center support maka upper base akan otomatis menyatu, lalu klik ok, pastikan upper base tidak bergerak sama sekali, kalian bisa men-checknya dengan menahan klik kiri selanjutnya kita akan memasangkan upper center support, kalian cari partnya, open, lalu letakkan 2 upper center support di belakang kanan, ok, untuk mengembukannya kita bisa memakai fitur join, dengan tipe rigid, pilih gambar tipe pertama pada upper center support, lalu pilih lubang pada upper base setelah itu klik apply, lakukan hal yang sama pada upper center support lainnya setelah itu lalu ok, lalu part selanjutnya adalah folder, kalian cari partnya, open, lalu letakkan di atas upper center support, klik kiri, klik kanan lalu ok, untuk mengembukannya kita bisa menggunakan fitur pilih concern kembali, yaitu tipe insert pilih permukaan lubang pada holder, lalu masukkan pada upper center support, lalu ok, tarik holder keluar, lalu ganti view nya ke arah kiri pilih concern kembali, pilih insert, pilih geometry lubang pada holder, lalu masukkan pada upper center support, lalu ok, pastikan holder sudah tidak bergerak part yang selanjutnya adalah upper arm, kalian cari partnya, lalu letakkan 2 upper arm di atas yang satunya lagi kita putar terhadap sembuh, sebanyak 2 kali, klik kanan lalu ok, untuk menggabungannya kita bisa menggunakan fitur rotational pilih geometry pertamanya, lalu masukkan pada lubang di holder, tahan control untuk mempermudah lalu klik apply, lakukan hal yang sama pada upper arm yang satunya, pilih geometry pertama, lalu ganti view agar mempermudah pemasangan klik apply, lalu pilih geometry kedua nya, lalu klik ok, atur upper arm ke arah atas agar mempermudah penggabungan selanjutnya pemasangan part selanjutnya adalah cover water arm, kalian cari partnya, lalu letakkan di dekat upper base, klik kiri klik kanan lalu ok, untuk menggabungkannya kita bisa memakai fitur slider, lalu kita nyalakan limit linear start dan linear end nya, kita pilih geometry pertama yaitu lalu lubang bawah pada cover water arm nya, dan lubang bawah pada upper base, tahan control untuk mempermudah lalu ok, pastikan cover water arm tidak bergerak selanjutnya kita akan memasangkan part yang bernama clock port filter letakkan block port filter di dekat upper base, tapi kalian harus memutarnya terhadap semuanya sebanyak 3 kali lebih dahulu klik kanan ok, untuk menggabungkan block port filter kita bisa memakai fitur rotational lalu untuk geometri pertamanya kita pilih lingkaran tengah lalu kita ganti view nya ke arah bawah, lalu untuk geometri kedua kita pilih lingkaran pada upper base lalu ok, selanjutnya kita pergi ke constrain, untuk punya mate dan special mate pilih salah satu lubang pada clock port filter, dan arahkan pada lubang pada upper base maka lubang antara clock port filter, dan upper base akan segaris ok lalu selanjutnya kita akan memasangkan part yang bernama lower arm kalian cari part nya lalu letakkan seperti upper arm yang tadi lebatkan setting detek set banyak 2 kali ke kanan lalu ok Exactly brutal untuk penggabungkannya kita memakai fitur rotation untuk geometri pertamanya pilih permukaan lubang pada lower arm lalu kita ganti view nya ke arah kiri masukkan titik lubang pada upper arm untuk mengeluarkan si lower armnya kita bisa memakai fitur align arahkan agar si lower arm mengarah keluar lalu klik apply lakukan hal yang sama pada lower arm yang satunya pilih geometry pertama lalu ganti view kembali ke arah kanan masukkan pada lubang per arm lalu untuk alignnya kita bisa pilih seperti ini lalu ok maka tampilan akan seperti ini untuk part yang selanjutnya adalah handle connector letakkan handle connector di dekat per arm untuk menggambungkannya kita memakai fitur constraint kita pilih insert lalu untuk geometry pertamanya yaitu lubang pada handle connector lalu ubah tampilan ke sebelah kiri lalu pilih salah satu lubang pada per arm lalu klik ok selanjutnya drag handle connector ke arah bawah dan mempermudah pembesaran selanjutnya lalu klik constraint kembali pilih insert pilih lubang pada handle connector di tampilan ke sebelah kanan lalu apply lalu yang terakhir sama seperti sebelumnya pilih lubang pada handle connector di tampilan ke sebelah kiri lalu masukkan handle connector ke upper arm lalu ok pastikan handle connector dan upper arm paling terintegrasi part selanjutnya adalah handle dari part yang bernama handle lalu letakkan di dekat handle connector untuk menggambungkannya kita memakai fitur rigid pilih geometri pertama pada handle lalu pilih lubang pada handle connector agar mempermudah tahan control pilih lubang yang paling dalam lalu ok pastikan handle bisa menggerakkan semuanya lalu kita akan memasakkan part yang bernama pressure rotor letakkan pressure rotor di dekat lower arm untuk menggambungkan antara pressure rotor dengan lower arm kita memakai fitur rotational pilih lingkaran dalam pada pressure rotor tahan control untuk mempermudah lalu masukkan pada lower arm lalu ok drag pressure rotor ke arah bawah lalu ganti view ke arah kiri lakukan hal yang sama yaitu menggambungkannya dengan fitur rotational yang bagian dalam dari pressure rotor lalu pilih pan paling luar pada lower arm lalu ok maka pressure rotor dan lower arm akan terhubung pastikan pressure rotor dan lower arm lalu lalu part selanjutnya adalah hexagon bolt cari part yang bernama hexagon bolt lalu letakkan di dekat holder kita akan menggambungkan hexagon bolt dengan holder dengan fitur cylindrical untuk geometri pertama kita pilih bagian tengah pada hexagon bolt lalu geometri kedua lalu geometri kedua kita pilih permukaan paling bawah dari hexagon bolt lalu klik ok lalu klik ok maka tampilan akan seperti ini selanjutnya kita akan memasangkan part yang pertama pressure water on letakkan pressure water on di dekat hover water untuk menggambungkan antara pressure water on dengan pressure water kita menggunakan fitur rigid untuk geometri pertama pilih lubang bagian dalam pada pressure water on lalu kontrol untuk mempermudah lalu geometri kedua kita pilih permukaan bawah pada pressure water lalu klik ok pastikan semua part saling terintegrasi selanjutnya kita akan memasangkan lock port filter cari part yang bernama lock port filter lalu lalu putar pada sumbu X sebanyak dua kali lalu letakkan lock port filter sebanyak tiga buah lalu untuk memasangkan lock port filter ke lock port filter kita memakai fitur insert lalu klik satu lock port filter lalu kita ganti view nya ke arah bawah masukkan lock port filter ke lubang lalu lalu apply lalu apply Dan sisanya, supply lagi, oke, setelah itu rapikan clock port filter agar sejalur dengan clock port filter. Agar clock port filter terkunci, kita memakai fitur matte, caranya pilih salah satu bidang vertikal pada clock port filter, lalu gabungkan dengan lingkaran dalam pada clock port filter. Setelah, lakukan hal yang sama pada clock port filter lainnya. Setelah tiga-tiganya terpasang, klik ok. Selanjutnya, untuk pemasangan part terakhir, kita akan memasangkan part yang bernama port filter. Letakkan port filter di kata part base dengan memutar pada sumber X sebanyak tiga kali. Lalu, untuk menggambungkannya, kita memakai fitur rotasional. Lalu, geometrik pertama, kita pilih lingkaran atas pada port filter. Lalu, untuk geometrik keduanya, itu lingkaran dalam pada clock port filter. Lalu, ok. Drag, pegangan port filter ke arah depan. Maka tampilan akhir akan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan fitur limit pada hexagon bolt. Expand part pada hexagon bolt. Lalu, pada fitur cylindrical, klik kanan. Lalu, pilih edit. Pada limit, kita nyalakan linear dan end-nya. Untuk start, kita masukkan angka, yaitu min 30. Dan untuk end, kita masukkan 45. Lalu, selanjutnya, block semua part. Klik kanan, lalu nyalakan contact set. Pergi ke tab inspect, aktifkan activate contact solver, lalu analyze interference. Jika muncul pop-up seperti ini, maka assembly kalian telah berhasil. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!